Intro Tanggal 14 Mei 1962 Umat Islam telah memperingati Hari Raya Ayatul Adha 1381 Hijriah Dengan melakukan sembahyang bersama Presiden Soekarno Para anggota Kabinet Kerja dan para undangan lainnya Di halaman istana Pada rekaat kedua Tiba-tiba ada seorang yang mencoba melakukan pengkhianatan Melakukan tembakan ke arah Presiden Soekarno Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Beliau terhindar dari percobaan pembunuhan oleh orang yang tak bertanggung jawab Berkat kewaspadaan alat bersenjata Ketenangan dapat dipulihkan kembali Untuk selanjutnya mengadakan sembahyang dengan tenang MKN Kasat Jendral Nasution Dalam khutbahnya menyatakan Bahwa salah satu semangat yang dipetik Pada Hari Raya Ayatul Adha ini Ialah semangat berkorban untuk menegakkan yang hak dan yang adil Dan membasmi yang fasil dan zalim Sesudah kejadian tersebut Letnan Kolonel Sabur Mengumumkan pernyataan resmi Bahwa Presiden Soekarno telah terhindar dari bahaya maut Terima kasih telah menonton!